Intro Pemirsa hidup di negara subur Indonesia ada konsekuensi yang harus kita hadapi yakni hidup di negara negeri bencana namun dengan teknologi dan memahami alam kita bisa hidup mesra dengan gempa bumi ini dia Metropedia bersama Anggi Hasibuan Intro Halo Pemirsa, saya Anggi Hasibuan, Anda menyaksikan Metropedia tapi bicara soal gempa bumi ini kayaknya Pemirsa, ya gempa bumi ini adalah peristiwa yang sering sekali terjadi di Indonesia selalu bikin kaget karena gempa ini gak bisa diketahui persis kapan terjadinya itu kapan tapi kita bisa bahas padai kenapa sering banget terjadi gempa di Indonesia kita akan bahas itu ya Pemirsa karena jadi ada penjelasannya dari BMKG kita sering gempa karena pergerakan lempeng tektonik kemudian karena kita dilewati ring of fire dan banyak aktivitas gunung berapi kita ini hidup di atas permukaan bumi yang merupakan kerak atau bagian keras yang mengapung di atas perut bumi yang berbahan cair dan panas maka segmen keras kerak bumi ini akan terus bergerak jadi ketika dia bergeser inilah kita merasakan yang saat ini saya sedang merasakan gempa negara kita ini berada di tiga pertemuan lempeng tektonik dunia lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik nama lainnya cincin api pasifik atau ring of fire jadi rawan letusan gunung berapi hingga tsunami kita juga punya 127 gunung berapi aktif yang bisa meletus kapan saja oke Pemirsa saya harus pergi dari sini dulu karena situasinya ini kayaknya tidak kondusif ya saya untuk melanjutkan metropedia oke jadi kita perlu sekali perhatian struktur bangunan seperti apa Pemirsa yang bisa meredam gempa evaluasi gempa yang pernah terjadi korban jiwa ini banyak teranggut karena tertimpa bangunan-bangunan rumah jadi bangunan tanpa gempa diperlukan ketika Anda hidup di provinsi yang rawan gempa daerah rawan gempa di Indonesia menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah seperti ini Pemirsa jadi untuk daerah Sumatra ada Aceh, Sumut, Bengkulu, dan Lampung kemudian daerah rawan bencana di Jawa adalah Banten, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur bergeser ke sebelah Jawa ada Bali, NTB, dan NTT yang juga rawan gempa sedangkan untuk Sulawesi ada Sulut, Sulteng, Sulsel untuk Indonesia Timur ada Maluku Utara dan Maluku kemudian ada Biak, Yapen, serta Fakfak untuk Papua dan Kalimantan ada satu yaitu Balikpapan oke Pemirsa, metropedia ini bukan untuk menakut-nakuti Anda namun dengan kita tahu wilayah-wilayah yang sudah dipetakan pemerintah seperti ini maka kita akan sigap dan tidak gagap bencana ketika terjadi gempa untuk itu kami ajak Anda untuk mengenal jenis-jenis patahan bumi yang menyebabkan gempa saya ajak Anda untuk kita cari tempat dulu ya Pemirsa yang jauh dari permukiman manusia oke Pemirsa, kita lanjutkan ya metropedia kali ini nah gempa bumi ini bisa terjadi pada patahan yang disebabkan deformasi karena ada tumpukan tegangan di dalam tanah yang pertama adalah apa yang disebut dengan sesar normal kami akan ilustrasikan di sebelah kiri saya Pemirsa nah jadi tanah bergerak seperti turun atau patahannya turun sesar ini terbentuk karena ada gaya tekan, tarik, atau campuran keduanya kalau batuan tidak lagi mampu menahan maka dia akan bergerak dalam tipe ini seperti yang Anda saksikan gerakannya ke bawah jadi terlihat seperti ambles tanahnya contoh sesar ini adalah sesar semongko di Sumatra kita lanjutkan tipe patahan yang kedua adalah sesar naik tampilannya seperti ini Pemirsa nah ini dia adalah ilustrasinya jadi ini seperti kebalikan dari sesar normal bidang di atas patahan bergerak naik sehingga seperti tanahnya naik turpukan tegangan di dalam tanah menyebabkan mereka ini naik atau turun atau Pemirsa seperti yang muncul ini tanahnya bisa bergeser pergerakan bidang sepanjang patahan ini bergeser dengan arah horizontal atau sejajar sesar mendatar dampak patahan-patahan seperti ini kita tentu serem banget ya tapi kita juga jangan lupa karena kita hidup di negerinya yang juga rawan bencana dan juga setiap saat ini bisa terjadi bencana jadi dengan adanya ilmu pengetahuan kita meminimalisir dampaknya misal mitigasi bencana terus kayak tadi jangan niat mau hemat dengan bikin bangunan seadanya saja tapi lupain ketahanan terhadap gempa lupa prosesnya kita tetap berdoa Pemirsa bahwa tidak ada peristiwa mengerikan yang akan terjadi sekaligus tidak lupa berusaha untuk bisa beradaptasi memahami alam sampai bertemu lagi di metropedia selanjutnya selamat menikmati